Ahlan wa sahlan bi ELC TV channel kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas tentang fiil dari segi waktunya Kadang orang masih bingung ya dari segi waktu fiil itu bagaimana Di video kali ini kita akan membahas fiil dari segi waktunya Nah simak terus sampai habis Oke disini kita akan membahas tentang macam-macam fiil dari segi waktunya Oke dari segi waktunya Kalau dalam bahasa Arab fiil dilihat dari segi waktunya itu dibagi menjadi tiga Yaitu fiil madhi, fiil mudari, dan fiil amar Berbeda dengan bahasa lain ya Misalnya bahasa Inggris yang melihat waktu itu dibagi menjadi banyak-banyak aturan Misalnya present time, past time, future, past continuous, present continuous, dan sebagainya Kalau dalam bahasa Arab dari segi waktunya hanya dibagi menjadi tiga Fiil madhi, mudari, dan amar Nah ini akan lebih mudah menurut saya Nah kalau fiil madhi Kata kerja yang menunjukkan waktu lampau Sudah terjadi artinya Nah ini sama dengan past time dalam bahasa Inggris ya Kemudian yang kedua adalah fiil mudari Kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang Nah jadi fiil mudari ini bisa Bisa berarti sekarang Bisa juga berarti yang akan datang Kalau bahasa Inggris kan tidak ya Kalau sekarang ya Sekarang kalau akan datang di Ada lagi future Sama continuous Oke Yang ketiga adalah fiil amar Fiil amar atau perintah imperatif Nah ini untuk memerintahkan seseorang Oke Kita langsung lihat saja Bagaimana cirinya fiil madhi itu Bagaimana cirinya fiil mudari Bagaimana cirinya fiil amar Biar nanti tahu ketika dalam sebuah kalimat itu Oh ini fiil madhi Oh ini fiil mudari Oh ini fiil amar Jadi kita tahu ini sudah lampau Ini sedang terjadi Dan itu ada kalimat perintah Perubahan fiil madhi Fiil mudari Dan fiil amar Fiil madhi yang pertama ya Di sini saya cantumkan beberapa contoh Fiil madhi Yang pertama adalah kataba Menulis kemudian syaroba minum Akala makan dahaba pergi Fataha membuka Kalau kita perhatikan Kalau kita perhatikan ya Di sini Harokatnya dari fiil madhi ini Fatah semua Dan di akhir bagian akhir fiil madhi Ini selamanya dibaca fatah yang akhir Ini bisa kita gunakan sebagai patokan Oh biasanya Biasanya kalau fatah semua itu fiil madhi Nah itu bisa Bisa kita pakai untuk patokan kita sendiri Seperti itu Memang yang bagian akhir ini selamanya dibaca fatah Oke Ini untuk fiil madhi Yang telah lampau Walaupun Walaupun nanti ada pembagian lagi ya Fiil madhi yang tiga huruf Yang empat huruf Kalau ini saya contohkan yang tiga huruf saja Fataha lahaba akala syaroba kataba Nah ini Yang tiga Memang yang tiga huruf ini Paling banyak ya Paling banyak digunakan Memang empat huruf ada Cuma Lebih seringnya Yang tiga huruf ini yang Yang digunakan Oke itu untuk fiil madhi Yang kedua fiil mudari Nah fiil mudari Cirinya bagaimana Kalau fiil mudari Cirinya itu Diawali dengan huruf Mudoroah Huruf mudoroah itu apa Alif Nun Yak Tak Kalau Biasanya Kalau anak wondok itu menghafalkan Hapalnya Ana itu Dijadikan Kata Ana itu Alif Nun Yak Tak Oke Kita lihat contohnya ya Yak tubuh Diawali yak kan Ini huruf mudoroahnya Kemudian Yak shrobu Yak kulu Yak habu Yak tahu Dan seterusnya Jadi untuk fiil mudari ini Selamanya akan dibaca Marfu Dibaca rova Dengan menggunakan domah Seperti ini Kalau dalam kondisi ini ya Murni Artinya tidak ada Bertemu Huruf Apa Partikel lain Kalau masih murni Apa Fiil mudari itu Selamanya akan dibaca Marfu Yak tubuh Yak shrobu Dengan domah Seperti ini Oke Ini huruf mudoroah Yang pakai yak Yang pakai yak Nanti Di teks itu Akan Akan kita temui Berbagai huruf mudoroah Ada yang pakai Nun Nak tubuh Ada yang pakai Tak Tak tubuh Kemudian Yak shrobu juga Nanti mungkin di teks Ada yang menggunakan Yak tubuh Tak tubuh Ak tubuh Naktubuh Dan sebagainya Nah itu tergantung Failnya Tergantung pelakunya Predikatnya siapa Kalau yak tubuh Berarti Dia lagi-lagi Menulis Yak shrobu Dia lagi-lagi Minum Yak kulu Dia lagi-lagi Makan Yak habu Dia lagi-lagi Pergi Yak tahu Dia lagi-lagi Membuka Nah ini Simpelnya Seperti ini Nah Diawali dengan Huruf mudoroah Itu cirinya Fiil mudorek Kita ulangi Untuk ciri fiil mudorek Diawali dengan huruf mudoroah Dan bagian akhir Dibaca Ro Ro Va Oke Seperti itu ya Lanjut Untuk yang fiil amar Kalimat perintah Kalau dalam bahasa Indonesia Kita lihat Ukthub Isro Kul Idhad Iftah Nah Ada cirinya ya Di bagian akhir Ini dibaca Sukun Atau jazm Dan memang selamanya Fiil amar ini dibaca Jazm Ini ada sukunnya Ini tanda Tanda jazm Oke Ukthub Ini kita memerintahkan Satu orang Laki-laki Isro Juga sama Satu lagi-laki Kul Satu lagi-laki Makanlah Kita artikan dari atas ya Ukthub Tulislah Isro Minumlah Kul Makanlah Irhab Pergilah Iftah Bukalah Jadi Jadi artinya Seperti itu Nah Untuk fiil amar ini Sirinya adalah Dengan Jazm Nah Beda dengan fiil yang tadi ya Kalau fiil madi Akhirnya dibaca Fatah Kalau fiil mutari Dibaca Tomah Kalau fiil amar Dibaca Sukun Nah itu Itu Apa Ciri yang Menonjol Di antara ketiganya Masing-masing itu punya Ciri masing-masing Oke Saya rasa sudah jelas Untuk fiilnya Kita lanjutkan Coba Latihan Tentukan kata berikut Termasuk fiil madi Mutore Atau amar Tulis di kolom komentar Biar Latihan Yang pertama Doroba Fiil madi Sudah jelas Disini Dia pakai Fathah semua Doroba Tidak diragukan lagi Sudah fiil madi Yang kedua Ijlis Ijlis Nah Kita perhatikan Di belakang ada Sukun Nah Sukun ini tadi Cirinya fiil yang mana Nah Nanti ditulis Kemudian Tahduru Tahduru Di belakang ada Domah Nah ini tadi adalah Ciri-ciri dari fiil yang mana Nah nanti ditulis Kemudian Nama Nama Di baca Fathah Ini Siri dari fiil yang mana Oke Saya tunggu komentarnya Itulah Pembagian fiil Dari segi Waktunya Tunggu materi berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh